Komisi Pemilihan Umum Sampang harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024. Ya, sementara KPU Kota Waringin tetap bekerja meski hujan deras melanda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Jawa Timur melakukan pendistribusian logistik ke sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Pengiriman logistik dilakukan tidak hanya menggunakan roda empat, tapi juga menggunakan perahu. Sebab Kabupaten Sampang memiliki desa yang berada di pulau kecil. Dalam pendistribusian ke desa seberang pulau ini, KPU menyewa tiga perahu nelayan yang biasa digunakan masyarakat mengangkut barang bawaan. Untuk menjaga keamanan logistik pemilu, kotak suara-suara dan bilik suara dibungkus plastik. Pengiriman logistik pemilu ke pulau sengaja dilakukan untuk hindari cuaca buruk. Sementara itu, meski di tengah guyuran hujan, petugas dari KPU Kabupaten Kota Waringin Timur terus bekerja bersama aparat teknik Polri untuk mendistribusikan logistik pemilu. Kecamatan Pulau Hanaut adalah salah satu wilayah pesisir yang pendistribusian logistik pemilu harus melalui jalur sungai dan menggunakan perahu motor. KPU Kota Waringin Timur terus melakukan pendistribusian logistik pemilu ke seluruh kecamatan. Diharapkan selama pendistribusian ini tidak mengalami kendala yang berarti dan bisa tepat waktu. Terima kasih telah menonton!